Pajak karbon, kita ketahui memang pemerintah di dalam rencana undang-undang KUP menyebutkan salah satunya pajak karbon terhadap beberapa industri. Ini khusus untuk industri petrokimia, kami secara konsisten telah melakukan suatu upaya kita sebut dengan program environmental, social, and governance. Nah dari sisi environmental, kami terus berusaha untuk memperbaiki karbon emision sebaik mungkin, baik penggunaan air, kemudian energi, dan lain sebagainya, bahkan sudah membangun juga solar energy di atas atap. Jadi ini juga satu effort yang baik dari kami, terus kemudian juga penggunaan forklip dan lain-lain sudah menggunakan electrical vehicle. Nah tentu dari sisi daya saing, apabila akan diterapkan oleh pemerintah, tentu kita menjadi kalah daya saing dalam hal ini. Mengingat pajak karbon ini tidak diterapkan kepada negara-negara tetangga kita, which is itu mereka adalah pesaing kita, khususnya negara ASEAN. Ketuaan kita ada free trade agreement dengan mereka, tidak hanya ASEAN saja, tapi juga ada Korea dan China. Nah ini mereka pada umumnya sebagai pengekspor ke Indonesia. Jadi kalau apabila mereka tidak dikenakan pajak karbon di negaranya mereka, masuk ke Indonesia, nah maka akhirnya kita tidak kompetitif, baik secara lokal maupun keadaan kondisi ekspor. Karena kita bermain di dalam lapangan yang sama, tapi bertanding dengan kondisi yang berbeda. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi kepada industri ini. Kita lebih menyarankan kepada pemerintah untuk dilakukan upaya lain, misalnya karbon trading, dan kemudian juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melakukan perbaikan atau investasi terkait dengan karbon emision. Dan sebaliknya kepada yang tidak memenuhi target penurunan karbon, tentu akan diberikan penalti. Jadi mungkin dengan kondisi demikian, kita tetap akan memenuhi komitmen kita terhadap Paris Agreement daripada menentukan pajak karbon. Karena sesungguhnya nanti pajak karbon tersebut akan kita alirkan nanti ke hilirisasi, dan hilirisasi tentu akan menambah dan kemudian menjadi beban juga, membuat akhirnya produk kita tidak kompetitif. Baik produk dari bahan bakunya sendiri, maupun nanti produk jadi. Saya rasa demikian ya. Salah satunya juga mungkin baju saja itu baju dari plastik. Jadi tentu nanti baju dan kebutuhan lainnya juga akan menjadi mahal. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.